Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu salim Om swastiastu namun budaya salam kebajikan Halo sedulurku sobat tukang kreatif Sampai kembali dengan saya Sono GF Gimana kabarnya sedulur? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apa Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rejepinya Kali ini sedulur saya akan berikan tutorial Cara mengatasi tembok kelir terbuat Dari pemasangan batako Atau batako cor ini Yang terkena lumut dur Ini langkahnya sangat mudah Gampang dan bisa dikerjakan oleh kita siapa Untuk langkah yang pertama adalah Kita membersihkan lumut-lumut Daripada batako dari pagar kerir Yang berlumut selama puluhan tahun dur Ini kita bisa antisipasi dan atasi Bisa baru seperti semula Seperti bayi masang Untuk langkah yang pertama yaitu Kita membersihkan diri lumutnya lur Setelah lumutnya bersih Untuk langkah selanjutnya adalah Kita memberikan aplesteran tipis Sekitar 1 cm atau 2 cm Tergantung keratan atau kletnya lur Nah ini lur Setelah lumut dari pasapah geret gelir dari terbuat dari patako itu Dibersihkan lumut-lumutnya lur Untuk langkah selanjutnya kita kasih Plesteran Atau bahasa tukang yang namanya Kasih sepetan lur Sepetan dari plastron dengan aplikasi Semen dipadu dengan pasir dengan perbandingan 1 berbanding 5 lur Ini caranya kayak gini lur Ini nanti setelah rata seperti ini lur Untuk langkah selanjutnya adalah Kita membentuk Membuat variasi lur Variasi dengan teknik manual Alat tukang deos lur Alias tukang desa lur Ini caranya sangat gampang Mudah dan bisa dikerjakan Dengan si pelu dengan gampang lur Ya setelah kusobat tukang kreatif Yang belum like subscribe dan komen Silahkan like subscribe dan komen lur Karena subscribe itu gratis Tidak dipungut biaya Alias seorang bayar lur Lain lur Setelah dikasih Plesteran secara Rata dan dinyatakan flat Untuk langkah selanjutnya adalah Kita ngasih variasi Variasi dengan teknik manual Dengan teknik motif Pelin-pelinan lur Dipadu dengan sepetan Dari aplikasi pasir sama semen lur Jadi ini ada perbandingan Plesteran kasar dan plesteran harus Terus nanti di bagian tengah lur Ada variasi govuro Atau pelengkungan Atau bahasa tukang batu Namanya lengkungan atau pelengkungan Kalau orang Jawa Timur Itu namanya govuro lur Ini caranya kayak gini lur Ini nanti setelah membentuk Seperti ini lur Kita kasih pilar Nanti kita pilar Di bagian tengah itu Nanti keadaan variasi Dari motif kembang-kembang lur Nah ini setelah membentuk Daripada plesteran kasar Seperti ini lur Untuk langkah selanjutnya Yang bagian tengah itu Kita aci Untuk plesteran yang halus Kita aci Untuk lengungnya Kita kasih motif profil lur Dengan teknik profilnya Minimalisan nantinya lur Nah Ini caranya sangat gampang Mudah Dan bisa dikerjakan oleh Tukang batu siapa saja lur Ini adalah langkah alternatif Mengatasi pager gel-gelir Terbuat dari batako Yang kena lumut Tidak perlu dibungkar lur Tapi kita Revisi kita perbagi Dengan menggunakan plesteran lur Ini caranya seperti ini lur Dengan menggunakan plesteran Dengan perbandingan Satu berbanding lima Tapi dengan catatan Pasirnya harus bagus lur Kalau pasirnya kurang bagus Itu kalau pasir tasik namanya lur Tasik maksudnya Ngetaskan kisik Itu perbandingannya Satu berbanding dua lur Kalau pasirnya bagus Itu satu berbanding Satu berbanding lima Gak masalah Tapi kalau pasir tasik Ngetaskan kisik Gak berani lur Harus satu banding tiga Ya sekali lagi Seru ku sobat tukang kreatif Yang belum like subscribe dan komen Silahkan like subscribe dan komen lur Karena subscribe itu gratis Tidak dipungut biaya Alias orang bayar lur Ini adalah langkah jitu Bagus dan hemat biaya Mengatasi daripada pager gelir Yang kena lumut bertahun-tahun lur Tidak perlu membongkar Tapi kita atasi langkah alternatif Dengan menggunakan Plasteran lur Dari aplikasi semen dan pasir Perbandingan Satu berbanding lima lur Kita kasih motif Plasteran kasar Dan plasteran halus Kita kasih pimpinan Nanti di bagian pelenggungan Kita kasih profil Ya demikiannya tadi Sobatku so tukang kreatif Tutorial Cara mengatasi Daripada pager gelir Terbuat terpasang Dari batako Cetak Yang kena lumut Bisa dimanfaatkan kembali Tidak perlu membongkar Hanya dengan merevisi Atau memberi penutup Plasteran Dari aplikasi semen dan pasir Mudah-mudahan Bermanfaat Sedulurku Bisa buat Tambahan pengalaman Tambahan pengawasan Tambahan pengetahuan Tentang cara Mengatasi Tembok gelir Terpasang dari Batako Yang kena lumut Tidak perlu dibukar Sekian terima kasih Dari saya Sono GRC Salam seduluran Selawase Dan abadi Wabilai topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh